Panduan dan tata cara sholat idul adha pada masa PPKM darurat bisa dikerjakan sendirian di rumah. Sama seperti tahun sebelumnya, umat Islam tahun ini merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 dan diperlakukan PPKM darurat di berbagai daerah Indonesia. Terkait pelaksanaan sholat idul adha, pada masa PPKM darurat tentunya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sholat idul adha pada tahun sebelumnya. Kita bisa melaksanakan sholat idul adha berjamaah di rumah, bahkan dikerjakan sendirian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila melaksanakan sholat idul adha di rumah. Jika sholat idul adha dikerjakan secara berjamaah di rumah, maka imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan sholat. Namun jika sholat idul adha dikerjakan sendirian, cukup dikerjakan dengan suara pelan. Inilah tata cara sholat idul adha yang dikerjakan secara sendirian sebagai berikut. Dilaksanakan dua rekaat tanpa adanya kutbah idul adha. Pertama, sholat id dikerjakan tanpa azan dan ikamah. Kedua, membaca niat sholat idul adha sendirian, cukup dibaca dengan suara pelan. Ketiga, membaca takbir otul ikrom, sambil mengangkat kedua tangan. Keempat, dilanjutkan membaca doa iftittah, kemudian takbir sebanyak tujuh kali pada rekaat pertama. Kelima, setelah selesai takbir sebanyak tujuh kali, dilanjutkan membaca surat seperti biasa, dan melanjutkan sholat seperti pada umumnya. Keenam, pada rekaat kedua, kemudian membaca takbir sebanyak lima kali, sambil mengangkat kedua tangan. Setelah selesai takbir, dilanjutkan sholat seperti biasa pada umumnya, sampai dengan selesai sholat. Terima kasih telah menonton!